Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kami sangat bersyukur atas kunjungan Bapak Presiden ke Madiun Satu hal yang ingin kami sampaikan mengenai porang ini Yaitu kami para petani pengen mendapatkan bantuan teknologi dari Kementerian Pertanian untuk pengolahan pupuk organik Bapak Dan yang kedua kami juga mendorong dari Kementerian untuk adanya produk hulu hilir Agar kita bisa mengolah porang itu sendiri Bapak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon perkenan, satu lagi Bapak Terima kasih Bapak diberikan waktu yang diberikan kepada kami Nama saya Didi Kuswandi dari Petani Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Yang pada hari ini lebih dari 2.000 hitar Bapak Petani kami mengerjakan di wilayah Kecamatan Saradan Alhamdulillah, mulai 1985 porang ini sudah diperdayakan di desa kami Dan Alhamdulillah, 100% warga kami juga menanam porang Dan 3 tahun perakhir ini porang sangat luar biasa Didorong oleh Dinas Pertanian, juga Pemerintah Kabupaten Madiun, Bapak Bupati Juga dibantu dengan kementan yang hari ini sangat mendorong kami Bahkan porang bagi kami di 2020 dimasukkan menjadi ketahanan pangan ini Menambah semangat kami sebagai petani Dengan dasar 100% warga kami menjadi petani ini Bagi kami petani yang berada di wilayah Madiun ini Porang bukan hanya sekedar mempunyai nilai ekonomi Bapak Tapi porang juga menjaga kelestarian alam kita Menjaga kelestarian hutan kami Jadi bagi kami hari ini kita sudah berpikir bukan tentang porangnya saja Tetapi di hutan kami sekarang didampingi oleh pemerintah Kabupaten Madiun Bagaimana menjaga alam setitik tanah di Kabupaten Madiun khususnya juga di wilayah hutan Ini menghasilkan komoditi yang sangat bermanfaat bagi kami petani Ada jahe, ada juga di hutan-hutan mulai kita pelihara lebah Yang itu ekosistem ini karena porang ini sangat-sangat ramah lingkungan ini Pak Presiden Jadi di kebun porang kami ini ada lebah Banyak juga buah-buahan mulai apokat, mulai durian Secara kebetulan kemarin Ibu Gubernur Pak Mentan sudah hadir di wilayah hutan kami Jadi Alhamdulillah ini yang selalu memotivasi kami Dan akhir-akhir ini porang ini menjadi cita-cita kami Bapak Banyak suka generasi milenial kita ini yang bercita-cita menjadi petani Jadi kalau di Madiun ini menjadi petani porang ini seolah-olah juga sudah mempunyai tantanan yang sangat luar biasa Yang dulunya petani ini seolah-olah menjadi cita-cita yang telarian saja Namun demikian hari ini semua berbondong-bondong ingin menjadi petani porang Termasuk saya Bapak Presiden, sudah lama di luar negeri balik kampung menjadi petani Dan Alhamdulillah juga yang kami rasakan Bapak Presiden Terkait anggaran pembiayaan ini Terima kasih sekali lagi atas kerjasama dengan banyak perbankan Mulai dengan BRI ada, BNI ada Ini petani ini tinggal semangat kita yang kami pacu Bagaimana menghasilkan produk porang ini yang sesuai dengan permintaan pasar Dan terus kita kembangkan petani kami bagaimana porang ini juga menanam porang Sama dengan juga mewarisi generasi penerus kita alam yang indah ini kontak kita Sehingga panen porang di Kabupaten Madiun juga panen oksigen Ini harapan kita ke depan karena kelestarian hutan Saya kira itu Bapak, lain-lain saya kira tidak minta bantuan lain-lain ya Karena saya sudah merasa cukup sekali didampingi oleh Bapak Pemerintah Saya kira itu, terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Wr. Wb Yang kesempatan Pak Menteri, Ibu Gubernur, Pak Bupati, Buka Honor dari PT Asia Pima Dan Saudara-saudara sekalian, para petani porang Yang saya lihat semuanya memiliki semangat yang baik mengenai masa depan komoditas baru negara kita Dan saya melihat bahwa komoditas pertanian tidak hanya porang ini di kuartal 1 tahun 2021 itu tumbuh yang lain negatif Pertanian bisa tumbuh 2,95 persen Dan salah satunya saya lihat buka-buka apa ini yang ada di dalamnya Salah satunya adalah porang Sebab itu saya terus menyampaikan kepada Pak Menteri Pertanian agar yang namanya porang ini betul-betul Diperhatikan ada rencana jangka sedang dan jangka panjang Jangan sampai ekspornya dalam bentuk mentahan atau umbi-umbian Kalau bisa nilai tambah itu ada di dalam negeri, ada di Indonesia Baik berupa setengah jadi, syukur bisa sudah dalam bentuk barang jadi Sehingga nilai tambah dalam bentuk lapangan kerja, nilai tambah dalam bentuk dari sisi keuntungan finansial Semuanya ada di dalam negeri Dan saya meyakini karena barang yang satu ini adalah low kalori, kemudian juga bebas gula Bisa jadi tepung dan jadi beras untuk bahan makanan apa saja Saya kira ini memiliki masa depan yang sangat baik Dan untuk yang mudah-mudah saya titip Pas kapanennya betul-betul dikerjakan betul Artinya tidak hanya on farm-nya, tapi pas kapanen itu juga Selain dikirim ke PT Asia Prima ini juga bisa dikerjakan sendiri Mungkin step pertama sama seperti Asia Prima Wajibnya dulu, tapi ke depan ini sudah di sini Mau juga naik ke atas lagi untuk bisa membuat barang jadi yaitu berias Secara proses-proses seperti itu yang pemerintah inginkan Jangan sampai nanti yang mengolah itu di Jepang atau di China Atau di Keresiatan atau di Eropa, enggak Kita harus mengolah sendiri Ada hilirisasi, ada industrialisasi Sehingga nilai tambah bentuk itu ada di dalam negeri Kemudian juga ini saya lihat memang sudah lama sekali barang ini Kalau kita, saya ini orang desa Di belakang kebon itu kalau di dekat Rumpun bambu kita, ini banyak sekali Tapi enggak tahu ini sebetulnya untuk apa Di bawah pohon jati itu, di perhutani juga banyak sekali Barang yang namanya porang ini Artinya apa? Sebetulnya ini mudah tumbuh Mudah pemeliharaan, mudah tumbuh Dan kalau di tadi saya mendengar dari Pak Menteri juga Mengenai nilai per ton atau per kilonya juga Bukan nilai yang murah Artinya ini bisa menjadi komoditas masa depan yang baik Dan kesempatan untuk masuk pasar juga Kedepan akan sangat besar Karena tadi kembali, bebas gula, rendah kalori Rendah apa, karbon Mudah, itu betul-betul makanan yang sangat sehat untuk Kedepan bisa kita kelola dengan baik Tadi yang saya minta maaf santau tadi Saya kira nanti Pak Menteri Pertanian Coba di apa, dicarikan solusi Terutama untuk apa tadi Oh, mesin pupuk organiknya Ya, mesinnya kan Teknologinya Apa maksudnya Oke, untuk pupuk organiknya Pak Menteri Coba di Saya coba nanti saya carikan anunya Apanya Jalannya Tetapi Saya kira usaha-usaha seperti ini juga Sangat baik Dan yang kedua Tadi berkaitan Saya kira betul Pak Ini yang ingin kita bangun Ini adalah sebuah Ekosistem yang saling menguntungkan Lingkungannya dapat keuntungan Masyarakatnya tidak merusak Lingkungan dapat keuntungan Dan ya Artinya Kerusakan Dari lingkungan yang ada Ini kalau dulu Perhutani itu kan Karena masyarakat di sekitar Perhutani tidak Sejahtera Akhirnya yang dilakukan adalah Penebangan Tetapi kalau ini Nanti bisa betul-betul Masif berkembang Di seluruh wilayah Di Jawa Atau di luar Jawa Saya kira akan betul-betul Mengurangi Masyarakat kita Untuk merambah hutan Atau untuk merusak hutan Arah kedepannya seperti itu Artinya Memang Porang ini sangat Menjanjikan Dan sekali Saya harapkan Pak Menteri ada sebuah target-target Angka yang harus Kita punyai Sehingga Para petani ini Betul-betul memiliki sebuah panduan Arah Kemana porang ini akan dibawa Saya rasa itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Warsito dari Kecamatan Dagangan Dari Lereng Gunung Willis Pak Presiden Terima kasih kepada Pak Presiden Atas kedatangannya Pak Menteri Bu Gubernur Pak Bupati Dan Pak Menteri-Menteri semuanya Ini mimpi kami Petani kecil Pak Presiden Panjenengan bisa hadir di Madiun Memberi semangat Memberi support kami Dan Saya ingin berterima kasih juga Kepada Pak Menteri Bahwa kemarin Telah memberikan bantuan Pupuk Organik Untuk Memacu Mungkin Dengan Kesuburan tanah kami juga Dan menambah Income kami Agar mungkin Selanjutnya Kami bisa Budidaya porang dengan lebih baik Mungkin Saya rasa Mungkin itu saja Yang saya sampaikan kepada Pak Bapak-bapak semuanya Yang telah komenten di sini Bahwa Pak Bapak Bupati Bapak Gubernur Juga telah support kami Para petani-petani porang Dengan demikian Saya usahakan Terima kasih juga Saya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini satu hektar Bisa berapa ton sih Pak? Satu hektar Kurang lebih Sekitar 15-20 ton Pak 15-20 ton Itu sekali Tanam berapa bulan? Dari Umbi Itu 8 bulan Pak 8 bulan Dari angka itu Rupiahnya berapa Kalau boleh tahu? Kurang lebih Sekitar 35-40 juta 40 juta Untuk 8 bulan Satu hektar Iya betul Pak Padahal Misalnya Bapak punya berapa hektar? Saya punya kurang lebih 2 hektar 2 hektar Banyak sekali 80 juta 80 juta Kaya raya dong Sudah nangkup Baru tahu Gede banget ya Iya dan Bisa tupang sari Dimana-mana Oke Iya Terima kasih Tapi untuk jualnya mudah Mudah sekali Pak Mudah sekali? Mudah sekali Berarti demanya masih gede Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Berkenalkan nama saya Yayo Triwono Pak Saya umur 30 tahun Saya Wahir Di tengah-tengah Ketani Pak Bapak Kakek saya ketani Bapak saya ketani Dan saya ketani Saya ketani Porang generasi ketiga Mohon maaf Bapak Terkait dengan Yang disampaikan tadi oleh Teman-teman kami Senior-senior kami Karena saya Termasuk yang paling mudah Pak Saya baru 2010 Bertanam porang Tanam kami di hutan juga Pak Di bawah tegakan Sama seperti di yang lain Kami sangat berterima kasih Sekali terhadap Pemerintah Republik Indonesia Terutama Kementerian Pertanian Bahwa Pada tahun kemarin 2020 Kami sudah dibantu Pak Dibantu pupuk organik Sekian ribu ton Dan perlu kami sampaikan Pak Petani milenial Petani muda di desa kami Pak Mungkin di wilayah Madiun Kalau jangan dulu Mulu sekolah Cari kerja di kota Kalau sekarang tidak Pak Mulu sekolah Jadi petani porang Tiga tahun berjuang Bertani porang Setelah tiga tahun Bawa pulang mobil Pak Jadi seperti itu Pak Kalau masalah produksi Harga saya kira Sudah umum Pak Jadi porang itu Tidak hanya umumnya saja Yang laku Pak Kataknya tadi Pak Kataknya tadi juga laku Kami Pemuda tani itu Juga bergerak di Penangkaran benih Pak Alhamdulillah 2020 Bapak Menteri sudah melepas Varietas Madiun 1 Dan penangkarnya ya Kami semua Pak Jadi Berbudidaya tanaman porang sekali Tanam sekali Kalau sistem kami Pak Tanam sekali Bisa dipanen tahun ke-2 atau tahun ke-3 Pak Setelah itu Bertahap setiap tahun Tanpa harus tanam lagi Itu kehebatan Porang Pak Mungkin itu dari saya Pak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau dengar ceritanya yang terakhir tadi Mungkin semua pengen jadi petani porang Jangan-jangan nanti Ada berapa hektar? Pertama saya Cuma 0,5-3 Pak Warisan dari orang tua Dan sekarang sudah 3 hektar Pak 3 hektar? Iya Nih kasih Bagus sekali ini Bagus sekali Pak Presiden yang kami hormati Yang pertama Pak Presiden Kami menyampaikan rasa hormat kami Rasa haru kami Terima kasih kami Bapak hadir di sini Masih ada sarang burung walet Pak Yang Bapak punya janji Sesuai perintah Bapak Walet Sarang burung walet Suatu saat kami berharap Bapak lihat juga kondisi yang seperti ini Karena gak kalah juga Serang burung walet Pak Suatu saat Mohon waktunya Bapak Presiden Untuk melihat sampai end product Bapak Presiden Kami janji Kami janji Sesuai perintah Bapak Untuk dua kalikan Tiga kalikan ini Kami janji Dan itu tanggung jawab kami Dan itu tanggung jawab kami bersama Pak Gubernur Dan itu Pak Bupati ya Dan maden ini menjadi sumber Bapak Presiden Yang kedua memang sedikit Kami berharap Petujuh Bapak Presiden Modal awal memusah Bapak 70-80 juta per hektar 70-80 juta per hektar Hasilnya MT1 nya itu Di sekitar 40 juta Bapak Bersih Udah bisa ngembalikan bank Nah mungkin ada relaksasi sedikit Terhadap kur Yang ada Terutama perbankan yang ada Karena mungkin ada tunggakan Tapi kami jamin Pak Kami ikut menjamin Itu satu Pak Presiden Yang kedua Memang kami berharap Pak Presiden Ini menjadi makanan masa depan Jadi sesuai perintah Bapak Tadi Bahwa sudah betul Pak Kami siapkan Dan pin ini tanggung jawab ya Bulan Maret janjinya kan Jadi Bapak letakkan itu Insya Allah kami tidak pura-pura Pak Kami tidak bohong Pak Mensekap Itu Itu tiga kali kami diri Maret harus jadi gitu Pak Gubernur Ibu Gubernur selalu mendukung Suarkan Ya Pak Presiden yang kami hormati Sekira Di porang ini Akan kita kembangkan Semangatnya besar sekali Pak Di semua provinsi yang ada Kami berharap Ya Tentu saja Apa yang diminta tadi Akan saya coba sikapi Pak Terima kasih asas perkunjungan Kurang lebih Kami menuntut Maaf Pak Presiden Kami siap diperintah setiap saat Sekarang Assalamualaikum Wr Wb Selamat menikmati Selamat menikmati